Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Quran adalah kitab suci terakhir bagi umat manusia Dan sesudahnya tidak ada lagi kitab suci yang akan diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Umat Islam wajib bangga dengan kitab suci Al-Quran Karena Al-Quran adalah bacaan yang maha sempurna dan maha mulia Sehingga disebut dengan Al-Quranul Karing Membaca Al-Quran merupakan amalan ibadah yang utama Yang mempunyai berbagai keistimewaan Dan kelebihan dibandingkan dengan membaca bacaan yang lain Sesuai dengan arti Al-Quran secara etimologi Adalah bacaan karena Al-Quran diturunkan untuk dibaca Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang wajib dibaca Dihafalkan dan diamalkan oleh umat Islam Namun ada beberapa tata cara membaca Al-Quran yang perlu diperhatikan Para ulama telah menulis Ada adab lahiriah dan adab batiniah dalam membaca Al-Quran Adab lahiriah adalah sebagai berikut Satu, membacanya dengan penuh rasa hormat Memiliki wudhu Dan duduk menghadap Qiblat Dua, tidak membacanya terlalu cepat Tetapi membacanya dengan tajwit dan tartil Tiga, berusaha menangis Atau pura-pura menangis Empat, memenuhi hak ayat-ayat asa dan rahmat Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya Lima, jika dikhawatirkan akan menimbulkan ria Atau mengganggu orang lain Sebaiknya membacanya dengan suara liri Jika tidak, sebaiknya membaca dengan suara keras Enam, bacalah dengan suara dan lagu yang bagus Karena banyak hadits yang menerangkan Supaya kita membaca Al-Quran dengan suara dan lagu yang bagus Adab batiniah adalah sebagai berikut Satu, mengagungkan Al-Quran di dalam hati Sebagai kalam yang tertinggi Dua, menghadirkan dalam hati keagungan Allah SWT Dan kebesarannya Karena Al-Quran adalah kalamnya Tiga, membersihkan hati dari rasa was-was dan ragu Empat, membacanya Dengan merenungkan makna setiap ayat Dengan penuh kenikmatan Baginda Rasulullah SAW Pernah berdiri sepanjang malam Sambil mengulang-ulang ayat Jika engkau mengazab mereka Mereka itu adalah hambamu Dan jika engkau mengampuni mereka Maka sesungguhnya engkau maha perkasa Dan maha bijaksana Turan Surat Al-Ma'idah ayat 118 Suatu malam Said bin Zubayr Rahmatullah Alai Membaka satu ayat Dari Surat Yasin Dan mengulang-ulangnya hingga tiba waktu subuh Dan dikatakan kepada orang-orang kafir Berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin Hari ini Bahai orang-orang yang berbuat jahat Turan Surat Yasin ayat 59 Liman Hati kita mengikuti ayat-ayat yang kita baca Misalnya, apabila membaca ayat-ayat rahmat Hendaknya hati kita merasa gembira dan senang Sebaliknya, ketika kita membaca ayat-ayat asab Hati kita hendaknya merasa takut Enam telinga benar-benar ditawajuhkan Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri sedang Berfirman kepada kita Dan kita sedang mendengarkannya Semoga Allah memberi kita kekuatan Untuk bisa mengamalkan Adab-adab membaca Al-Quran Baik adab lahiriah Maupun adab batiniah Sehingga bacaan Al-Quran kita Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan akan mendapatkan Pahala dari Allah Yawma nabiyah Kullahu naasin Bimamihim